Bab 1016 membuka segel buku ajaib tingkat lanjut. Tak lama setelah Si Feng mempublikasikan hitungan kematian di forum resmi, para pemain di seluruh Star Moon Kingdom gempar. Berbagai guild, yang menyaksikan dari sela-sela dan berencana untuk mengambil keuntungan dari kemalangan Zero Wing, sangat terpanah. Dark Guild terkenal karena pantang dan ketahanan mereka. Meskipun mereka memiliki beberapa anggota, mencatat Dark Guild dalam pertempuran lapangan sangat sulit bagi guild biasa kecuali mereka ingin menginvestasikan lebih banyak pemain dan sumber daya ke dalam usaha. Sayangnya, itu terlalu mahal. Selanjutnya, jika operasi gagal, persekutuan akan menderita. Inilah mengapa sebagian besar guild reguler menghindari memprovokasi Dark Guild. Namun, Zero Wing tidak hanya memikat lebih dari setengah anggota Dark Guild ke dalam jebakan maut, tetapi juga mulai membajak anggota yang tersisa seperti bulldozer. Dark Guild ini adalah binatang tanpa gigi dan tanpa cakar melawan Zero Wing. Mereka tidak menimbulkan ancaman bagi persekutuan sama sekali. Metode Zero Wing benar-benar luar biasa. Yang paling penting, sampai titik ini, Zero Wing telah menderita sedikit atau tidak ada kerugian selama perburuannya untuk anggota Dark Guild. Pada akhirnya, kekuatan memutuskan pemenang pertempuran medan. Jika tim yang dikirim oleh Zero Wing tidak cukup kuat, mereka tidak akan pernah mencapai hasil yang menakutkan. Perkembangan ini mengilhami berbagai guild besar untuk mengevaluasi kembali pendapat mereka tentang kekuatan Legion kegelapan dan kekuatan utama Zero Wing. Namun, dibandingkan dengan berbagai guild dan pemain besar Star Moon Kingdom, Ecelon atas Dark Guild berjuang keras kepala atas situasi ini. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana ini terjadi. Mereka terkenal karena teknik siluman dan penghindaran mereka di ladang, namun Zero Wing telah secara sewenang-wenang membantai pasukan mereka. Selain itu, menurut laporan yang mereka terima dari bawahan mereka, anggota Zero Wing bergerak seperti hantu, yang mampu mendekati memberikan kehadiran mereka. Zero Wing pasti memiliki semacam alat yang dapat menargetkan mereka, siapapun yang mengatakan sebaliknya berbohong. Jika ini adalah satu-satunya masalah, mereka bisa mengatasinya. Masalah krusial adalah berapa sedikit anggota yang dikirim oleh Zero Wing. Persekutuan telah mencapai kemenangan yang mengerikan ini hanya dengan sebagian kecil dari kekuatannya. Bagi Dark Guild seperti mereka, yang biasanya memenangkan pertarungan mereka melalui kualitas daripada kuantitas, ini memalukan. Mereka telah menjadi bahan tertawaan di seluruh kerajaan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita terus melawan Zero Wing? Apalagi yang bisa kita lakukan? Jangan lupakan perjanjian kami dengan Blackwater. Jika kami mundur sekarang, semua yang kami lakukan tidak akan ada artinya. Memang, satu-satunya pilihan kami adalah melanjutkan operasi. Namun, kita sebenarnya tidak perlu bertarung dengan Zero Wing. Tugas kita hanyalah membuat mereka sibuk. Selama kita menjabarkan legion dewa gelap dan kekuatan utama Zero Wing, kita akan memenuhi bagian dari tawar-menawar kita. Ketika saatnya tiba, kita hanya perlu menyaksikan Zero Wing kehilangan Stone Forest Town. Tanpa Stone Forest Town, Zero Wing tidak mampu mempertahankan perkembangannya. Kita bisa serang. Aku ingin melihat bagaimana mereka berenjana untuk melawan Dark Guild kita. Betul. Kami akan membiarkan Zero Wing mempertahankan kesombongannya untuk saat ini. Aku ingin melihat wajah mereka ketika mereka menyadari bahwa kami hanya umpan. Ecelon atas berbagai Dark Guild mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas keadaan mereka saat ini. Sedangkan untuk menghadapi Zero Wing secara langsung, itu hanya mimpi. Meskipun Blackwater telah mengirim beberapa ahli dan pemain elit untuk membantu mereka, White River City adalah wilayah Zero Wing. Konfrontasi langsung dengan persekutuan di sini adalah bunuh diri. Bahkan jika Blackwater Guild bersedia membayar harga untuk konfrontasi seperti itu, itu hanya akan mengakibatkan kerusakan besar pada kekuatan dan reputasi Zero Wing. Jika Zero Wing ingin melakukan komebak, itu memiliki semua yang diperlukan. Namun, jika Blackwater merebut Stone Forest Town dan memotong sumber utama pendapatan Zero Wing, Blackwater hanya perlu menekan Zero Wing secara finansial. Dan pada akhirnya akan runtuh menjadi dirinya sendiri. Ketika perwakilan Dark Guild menyimpulkan pertemuan mereka, berbagai anggota Dark Guild di sekitar White River City berpisah, bertindak independen. Dengan ini, Zero Wing akan lebih sulit berurusan dengan mereka. Setelah perilaku lemah Guild kegelapan, berbagai Guild besar yang telah menyaksikan situasi mulai mundur ke wilayah mereka sendiri. Takut bahwa mereka akan menderita keadaan yang sama dengan Guild kegelapan ini. Meskipun Blackwater jelas menjadi dalang di balik semua ini, Zero Wing sengaja memilih untuk tidak menargetkan anggota Blackwater. Sebaliknya, ia telah memutuskan untuk mengajarkan pelajaran jahat kepada Guild Hitam yang membantu. Setelah menyadari ini, mereka tidak punya keinginan untuk mengambil risiko itu. Pemimpin persekutuan, rencanamu brilian. Persekutuan yang telah menonton dari bayang-bayang terlalu takut untuk menjadi target kami berikutnya dan telah mengundurkan diri, kata Aqua Rose. Dia tidak bisa menyembunyikan senyumnya ketika dia menerima laporan. Para pemain dari berbagai Guild besar telah berpisah. Meskipun mereka agak merepotkan untuk dihadapi sekarang, jika kita menginvestasikan lebih banyak waktu, kita akan memberantasnya, cepat atau lambat. Bahkan jika Dark Guild bermaksud untuk melawan kita, aku khawatir mereka tidak akan bisa melakukannya. Kekalahan Dark Guild tidak hanya meningkatkan moral Zero Wing, tetapi juga meningkatkan evaluasi dunia terhadap Zero Wing. Beberapa perusahaan besar, yang pesimis tentang peluang Zero Wing, telah mulai menyatakan minat mereka dalam kerjasama. Hanya saja, Si Feng menolak semua penawaran ini. Namun, dia tidak melakukannya karena dia tidak lagi kekurangan uang. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan ini menuntut potongan saham Zero Wing sebagai imbalan atas kerjasama mereka. Si Feng tidak akan mentolerir itu. Sampah, Zero Wing terlalu sombong. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa guild kecil seperti Zero Wing dapat melawan Blackwater Corporation? Tanpa dukungan kami, Blackwater Corporation akan, cepat atau lambat, mengurangi Zero Wing menjadi nol. Perwakilan berbagai perusahaan sangat marah ketika mereka menerima penolakan terang-terangan. Ketua pemimpin, haruskah aku memanfaatkan otoritas keluarga ku untuk menginvestasikan sebagian dana Star & Moon Group? Aquaros bertanya dengan agak cemas. Perusahaan perdagangan Blackwater menurunkan harganya, lagi dan lagi. Mereka sekarang merasa rugi dengan hampir setiap barang yang mereka jual. Namun, Aquaros harus mengakui bahwa itu cukup efektif. Perusahaan perdagangan Chandler Light telah kehilangan keuntungan sebagai hasilnya. Selain itu, Zero Wing baru-baru ini mendirikan dua gubernur cabang lagi. Harganya sejumlah besar koin untuk mempertahankan kekuatan utama tambahan. Selanjutnya, pertempuran berkecamuk di Lake Heart City. Tidak dibutuhkan. Aku akan menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak koin, si Feng menggelengkan kepalanya. Dia telah meningkatkan peringkat Heart to Epic dari Icarus. Dia bahkan telah mengisi penyimpanan Life Force kalung itu. Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan kemampuan kalung itu. Jika dia menjadi Master Forger, bukan saja dia akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi ketika menempa peralatan set cahaya sihir berperingkat emas. Tetapi dia juga akan membuka item berikutnya dalam Advanced Book of Magic. Advanced Mana Armor Kit Sebelumnya, kit armor terkuat yang bisa diproduksi si Feng adalah kit armor menengah mana. Salah satu kit ini dapat meningkatkan atribut pemakai lebih dari selusin poin. Dengan tiga, peningkatan total atribut setara dengan tambahan peralatan Dark Gold. Namun, Advanced Mana Armor Kit lebih mencengangkan. Itu juga item terkuat yang bisa dipelajari dari Advanced Book of Magic. Di masa lalu, banyak pemain yang tergila-gila dengan Advanced Mana Armor Kit. Kit ini justru menjadi alasan bahwa persekutuan kecil telah bangkit di dunia besar domain dewa. Bab 1017 Advanced Mana Armor Kit Star Moon City, Heaven's Burial's Residence Meskipun kekalahan Dark Guild telah secara signifikan meningkatkan prestise Zero Wing di Star Moon Kingdom. Hasil ini tidak sedikitpun mempengaruhi penguburan surga. Masih ada antrian panjang pemain di luar Guil's Residence. Sebaliknya, segalanya menjadi lebih hidup di luar persekutuan kediaman. Setelah mayoritas anggota Dark Guild dikurung di White River City, Heaven's Burial mengumumkan rekrutmennya untuk sejumlah besar pemain lifestyle. Bahkan telah mengumumkan kepada publik bahwa pemain lifestyle yang bergabung dengan guild dapat menerima panduan dari beberapa master lifestyle terkenal di dunia game virtual. Memudahkan kesulitan mencapai peringkat master di masa depan. Peringkat master adalah tujuan setiap pemain lifestyle. Itu juga merupakan kesempatan bagi pemain lifestyle yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi kaya dalam semalam. Setelah Guts Domain bergabung dengan dunia game virtual, berbagai guild besar telah mulai menempatkan kepentingan yang lebih besar pada para pemain lifestyle. Lagi pula, banyak hal di domain dewa memerlukan pemain gaya hidup. Ini meningkatkan nilai pemain lifestyle yang terkenal di dunia game virtual. Dalam Guts Domain, status beberapa pemain lifestyle bahkan dapat menyaingi para ahli tingkat atas. Banyak super guild bahkan mulai berkompetisi untuk merekrut pemain lifestyle yang memiliki daftar pencapaian di game realitas virtual sebelumnya. Di antara mereka, super guild battle Wolves telah membayar mahal untuk merekrut satu pemain yang telah dikenal sebagai salah satu dari lima pemain gaya hidup Grandmaster Top di dunia game virtual. Selain itu, pertempuran serigala telah menjadikan Grandmaster ini ketua pelaku mereka. Menjadi salah satu dari pemalsuan super guild sudah cukup sulit, apalagi menjadi ketua forger. Status chief forger sama dengan status vis guild leader. Meskipun mereka tidak memimpikannya posisi setinggi ini, jika mereka bisa menjadi pemain gaya hidup master di domain dewa, mereka akan ditetapkan untuk seumur hidup. Namun, mencapai peringkat master di domain dewa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun, jika mereka dibimbing oleh seseorang yang berpengalaman, akan lebih mudah untuk menjadi guru di masa depan. Inilah tepatnya alasan bahwa para pemain lifestyle Star Moon Kingdom telah berbondong-bondong untuk bergabung dengan pemakaman surga. Tidak hanya itu, tetapi para pemain gaya hidup kerajaan lain juga mulai bergegas menuju persekutuan setelah mendengar tentang rekrutmennya. Paman 7, mengapa kamu terburu-buru bertemu denganku? Jika kamu memiliki sesuatu yang mendesak untuk dikatakan, tidak bisakah kamu baru saja menelpon aku? Mengapa melakukan perjalanan kembali? Singular Burial bertanya, terkekeh saat dia menatap pria berusia 50 tahun itu dengan panik sambil bergegas ke kantor pemimpin persekutuan. Jika ini adalah sesuatu yang bisa disampaikan melalui telepon, aku akan melakukannya. Ini cukup penting untuk melakukan perjalanan. Aku juga punya kejutan untuk kamu, kata Seven Treasures, tertawa. Kejutan, pemakaman Singular menanggapi dengan skeptis. Aku tahu kamu tidak akan percaya padaku. Di sini, lihatlah, menurut kamu apa ini? Seven Treasures mengambil desain dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah penguburan Singular tertegun setelah membaca pengantar desain. Meskipun desainnya sangat umum, kata-kata batu ringan menarik perhatian pemakaman Singular. Sebagai pemimpin persekutuan pemakaman surga, tidak banyak yang mengejutkannya. Bahkan sebuah senjata epik tidak akan mengganggunya. Namun, dia harus mengakui bahwa desain tempa batu ringan yang diletakkan oleh Seven Treasures di hadapannya merupakan kejutan. The Light Stone practice adalah simbol candlelight trading firm. Meskipun Heavens Burial dan Blackwater bekerja bersama, tidak satupun dari guild mereka yang dapat merusak firma perdagangan candlelight secara berlebihan. Ini karena batu cahaya. Siapa di domain dewa yang tidak ingin naik level lebih cepat? Namun, ketika kegelapan menyelimuti domain dewa, ladang menjadi jauh lebih berbahaya. Jika seseorang bukan pemain elit atau ahli, mereka akan berjuang. Dan jika seseorang tidak beruntung kehilangan nyawanya, kemajuan mereka akan sia-sia. Karenanya, Light Stone adalah item yang harus dimiliki untuk naik level di malam hari di domain dewa. Selain itu, karena harga batu cahaya cukup rendah, itu menjadi alat yang harus dimiliki untuk pemain biasa. Ini mengamankan posisi candlelight trading firm, tanpa meninggalkan ruang untuk kompetisi. Namun, sekarang setelah pemakaman surga memiliki desain tempa batu ringan, perusahaan perdagangan cahaya lilin tidak akan lagi memegang monopoli atas batu cahaya. Paman 7, di mana kamu menemukan ini? Tanya penguburan singular. Hanya satu pemain tempa yang dapat belajar dari satu desain tempa, dan jumlah batu cahaya yang dapat diproduksi satu orang terbatas. Perusahaan perdagangan surgawi masih bukan ancaman bagi perusahaan perdagangan cahaya lilin. Ini hampir tidak akan berdampak pada bisnis candlelight. Di Menara Maut, salah satu tim guild kami memperolehnya secara tidak sengaja saat menggiling monster di sana, kata Seven Treasures, tertawa riang. Setelah mendapatkan desain ini, aku segera memberitahu tim elit persatuan untuk mengerjakan di Menara Maut. Segera, kita akan memiliki lebih banyak desain tempa batu ringan. Hebat. Ini sungguh luar biasa. Paman 7, aku akan menyerahkan sisanya untuk kamu. Jika kamu kekurangan tenaga, katakan saja. Pemakaman Singular sangat gembira. Selama mereka tahu monster mana yang menjatuhkan desain, dengan kekuatan pemakaman surga, itu hanya masalah waktu sebelum mereka memiliki persediaan. Setelah kami memiliki cukup desain, kami akan memadamkan cahaya lilin. Tanpa dukungan keuangan dari candlelight trading firm dan stone forest town, Zero Wing akan selesai. Meham. Bukankah itu sebabnya aku di sini, mencoba meminjam beberapa anggota legion pemakaman. Monster-monster itu terlalu berlevel tinggi. Kecepatan penggilingan elit biasa kami terlalu lambat. Mereka membutuhkan para ahli untuk memimpin mereka, Seven Tracers menjelaskan, mengangguk. The Funeral Legion adalah kekuatan pemain terkubur di surga. Itu mirip dengan legion dewa gelap Zero Wing. Pemakaman surga telah menginvestasikan sebagian besar sumber dayanya untuk memelihara pasukan ini, dan setiap anggota sangat kuat. Di mata pemain biasa, mereka pasti ahli. Namun, hanya pemimpin persekutuan yang bisa memerintahkan legion pemakaman. Mereka akan mengabaikan perintah orang lain. Tentu tidak masalah. Aku akan memberi kamu komando 400 anggota. Tanpa ragu, Singular Burial memberi tahu komandan legion pemakaman, memerintahkannya untuk mengirim 400 anggota ke Menara Maut Segera. Di dalam salah satu kamar penempaan spesial candle light trading firm di White River City. Setelah mengorbankan 500 unit life force untuk mengaktifkan skill Blessing God dari heart milik Icarus. Si Feng mulai menempa advance mana Armor Kids, satu demi satu. Si Feng tidak hanya secara paksa menaikkan standar penempaannya ke peringkat master, tetapi efeknya juga bertahan selama 3 jam penuh. Sementara itu, cooldown berkah Tuhan hanya 4 jam. Dengan penggemar ini, dia bisa dibilang pemain master lifestyle yang bona fide. Satu-satunya downside adalah bahwa berkat Tuhan menghabiskan terlalu banyak kekuatan kehidupan untuk dipertahankan. Bagaimanapun, si Feng puas dengan hasil ini. Sebagai master forger, ia dapat mempelajari metode produksi advance mana Armor Kids. Dengan menggunakan berbagai alat, ia juga meningkatkan tingkat keberhasilannya dengan advance mana Armor Kids menjadi 41 persen, yang memungkinkannya untuk berhasil satu dari tiga percobaan. Dalam tiga jam singkat, si Feng berhasil memalsukan 31 advance mana Armor Kids. Meskipun volume produksi tidak dapat dibandingkan dengan kit perisai menengah-menengah, atribut versi lanjutan diinjak-injak selama versi menengah. Bab 2018 Master Forger Ada banyak jenis perlengkapan senjata di domain dewa. Namun, beberapa perlengkapan pelindung cocok untuk pemain tingkat tinggi. Advance mana Armor Kids adalah satu. Armor Kids yang cocok untuk pemain tingkat tinggi juga memiliki nama lain. Kit Armor luar biasa. Sementara perlengkapan armor seperti Intermediate Mana Armor Kids dan Castile Armor Kids dapat diterima untuk pemain tier 1 dan tier 2, untuk pemain tier 3 dan diatasnya. Atribut yang diberikan oleh Armor Kids itu terlalu menyedihkan sampai-sampai diabaikan. Bagaimanapun, ketika pemain mencapai tingkatan yang lebih tinggi, mereka menerima poin atribut gratis jauh lebih banyak dengan setiap level. Pada tingkat 0, pemain menerima 4 poin atribut gratis dengan setiap level, sedangkan pada tingkat 1, mereka menerima 8 poin. Namun, setelah mencapai tier 2, pemain akan menerima 15 poin. Sekilas perbedaannya jelas. Karena itu, para pemain sebelumnya menyelesaikan promosi mereka ke tingkat yang lebih tinggi, semakin banyak keuntungan yang mereka miliki. Jika seorang pemain menyelesaikan promosi kelas tier 1 mereka 3 atau 4 level lebih lambat dari yang lain, mereka akan tertinggal lebih dari 10 poin atribut gratis. Kesenjangan ini akan melebar jika situasi yang sama terjadi di tier 2 dan seterusnya. Disinilah kit armor luar biasa masuk. Bahkan di antara kit armor luar biasa, atribut dasar-atribut dasar kit mana armor lanjutan berada di ujung spektrum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, banyak pemain tingkat atas lebih menyukai ini. Sepertinya keberuntungan aku cukup bagus. Peningkatan atribut semuanya di atas standar. Si Feng sangat puas dengan advance mana armor kits yang telah dia tempah. Advance mana armor kit. Saat physical armor kit dilengkapi, defense plus 6-0-0 strength meningkat 3%, endurance meningkat 4%, agility meningkat 3%. Batas pengikatan maksimum per karakter, 3 tidak dapat diikat ke peralatan level 40 atau di bawah. Ketika magical armor kit dilengkapi, defense plus 2-4-0 intelligence meningkat 3%, endurance meningkat sebesar 4%, vitality meningkat sebesar 3%. Batas pengikatan maksimum per karakter, 3 tidak dapat diikat ke peralatan level 40 atau di bawah. Ketika 3 kit dilengkapi, mereka akan meningkatkan masing-masing atribut dasar pemain sekitar 10%. Ini adalah peningkatan yang cukup besar bagi pemain biasa, belum lagi pemain ahli, yang mengenakan set lengkap peralatan yang sangat baik. Peningkatan 10% ke atribut dasar pemain dapat meningkatkan daya tempur seseorang sekitar 20% hingga 30%. Dengan dorongan besar untuk kekuatan tempur, pemain dengan 3 advance mana armor kits dapat dengan mudah mengalahkan pemain yang memiliki standar tempur, senjata, dan peralatan yang sama. Yang tidak memiliki perlengkapan baju besi. Karenanya, banyak pemain tingkat tinggi akan berduyun-duyun untuk membeli advance mana armor kits. Sayang sekali, Si Feng merasakan sedikit kesedihan saat dia melihat advance mana armor kits yang dia hasilkan. Meskipun advance mana armor kits sangat bagus, kekurangannya jelas. Kit armor ini membutuhkan waktu lebih lama untuk diproduksi daripada kit armor menengah-menengah. Apalagi hanya dia yang bisa memproduksinya. Volume produksinya diperkirakan rendah. Dia beruntung bisa menghasilkan cukup untuk anggota inti Zero Wing. Paling-paling, dia bisa menggunakan advance mana armor kits untuk menarik pemain ke candlelight trading firm. Kit ini bukan produk yang menguntungkan saat ini. Setelah itu, Si Feng menunggu satu jam untuk berlalu sebelum dia menggunakan 500 unit life force lainnya untuk mengaktifkan berkat Tuhan, terus membuat kit advance armor mana. Setelah Si Feng membuat seratus perlengkapan baju besi, dia beralih ke menempa peralatan set cahaya ajaib. Sementara advance mana armor kit memberikan peningkatan yang kuat untuk atribut pemain, tujuan sebenarnya adalah untuk membantu pemain tingkat tinggi. Bagi pemain saat ini, peningkatannya sangat terbatas. Bagaimanapun, atribut dasar pemain saat ini masih relatif rendah. Dibandingkan dengan perlengkapan armor, peralatan magic light set jauh lebih berharga bagi pemain saat ini. Sebagai peralatan set fine gold level 50, atribut yang diberikannya jauh lebih unggul daripada peralatan dark gold level 45. Atribut total set bahkan bisa membuat malu tier 1 set equipment. Meskipun Si Feng telah mendapatkan desain penempaan peralatan magic light set, dia telah menjadi pemausu tingkat lanjut, dia tidak yakin berhasil menempa level 50. Peralatan set fine gold, hanya setelah mencapai peringkat master barulah dia yakin akan berhasil. Jika seorang pemain bisa melengkapi magic light set peringkat gold fine segera setelah mereka mencapai level 50, selain dari pemain yang memiliki beberapa item epic, mereka akan melampaui setiap pemain dari level yang sama. Jika magic light set berada di peringkat dark gold, bahkan pemain dengan beberapa item epic tidak akan cocok. Selain itu, para pemain tidak harus mencapai level 50 untuk melengkapi magic light set. Selama mereka memiliki senjata atau peralatan yang mengurangi persyaratan level, mereka dapat melengkapi set di bawah level 50. Ini adalah salah satu manfaat memiliki peralatan epic atau tipe pertumbuhan. Si Feng memiliki 7 luminaries ring dan heavenly dragon spread yang bahkan lebih kuat, yang menurunkan persyaratan level item masing-masing sebanyak 5 dan 10 level. Si Feng saat ini level 44. Dia sepenuhnya mampu melengkapi level 50 magic light set sekarang. Ada juga beberapa pemain di dalam guild yang memiliki senjata, peralatan, atau alat yang menurunkan persyaratan level. Meskipun tidak satupun dari item itu yang mengesankan seperti heavenly dragon spread, mereka masih memungkinkan pemiliknya untuk melengkapi magic light set sebelum mencapai level 50. Mendapatkan atribut yang luar biasa. Si Feng sangat senang. Setelah itu, Si Feng beraksi. Sementara dia berada di pengadilan Tuhan, perusahaan perdagangan cahaya lilin telah membeli banyak zamrut di Emerald City. Dia memiliki lebih dari cukup untuk membuat banyak magic light sets. Selain persyaratan Emerald, yang merupakan konduktor mana yang kuat, magic light set juga membutuhkan mana seton. Oleh karena itu, Si Feng mengeluarkan tumpukan kristal sihir dan memulai sintesis alkimia. Setelah cooldown of God Blessing berakhir, Si Feng berdiri di depan gundukan besar mana seton. Dia kemudian mengaktifkan berkat Tuhan sekali lagi dan mulai menempa peralatan set cahaya ajaib. Dibandingkan dengan advance mana armor kit, menempa magic light set secara signifikan lebih sulit. Bahkan dengan berbagai alatnya, Si Feng nyaris tidak berhasil tingkat keberhasilan 45%. Dia membutuhkan sekitar tiga upaya untuk menghasilkan satu set lengkap. Namun, Si Feng puas dengan hasil ini. Jika ada master forger lain yang mencoba membuat set, mereka akan beruntung jika mencapai tingkat keberhasilan 35%. Daripada memproduksi satu set dari tiga percobaan, mereka harus berterima kasih kepada langit yang tinggi jika mereka menghasilkan satu set dari lima percobaan. Penempaan satu set lampu magic peringkat emas halus lengkap membutuhkan 18 batu mana. Sementara itu, 50 kristal ajaib dibutuhkan untuk mensintesis satu batu mana. Menurut harga pasar magic crystals saat ini, setiap magic light set akan membutuhkan 225 emas senilai magic crystals. Dengan material lain, membuat perangkat magic light sangat mahal. Jika master forger biasa mencoba memalsukan set, biaya produksi mereka akan lebih dari seribu emas. Tidak ada banyak guild di seluruh domain dewa yang mampu membayar harga yang curam. Untungnya, Si Feng memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Ketika dia beruntung, dia bisa memalsukan satu set set setiap dua percobaan. Dengan keberuntungan normalnya, ia menghasilkan satu set dalam tiga percobaan. Dengan kerajinan ini sendiri, Si Feng menyelamatkan ratusan emas. Setelah tiga jam, mungkin karena atribut keberuntungannya yang tinggi, ia menghasilkan total lima set magic light dengan sembilan usahanya. Adapun empat set yang tersisa, mereka adalah produk yang rusak di peringkat rahasia perak. Meski begitu, dia masih bisa menghasilkan uang yang layak dari produk cacat ini. Lagi pula, begitu pemain mencapai level 50, secret silver set equipment masih relatif jarang. Bahkan Elite Guild biasanya akan menggunakan level 50 peralatan misterius besi. Karena Si Feng tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan saat dia menunggu cooldown berkat Tuhan, dia mengeluarkan peti harta karun epik yang dia peroleh dari pengadilan Tuhan. Dia tidak membawa mana seton padanya saat dia dalam persidangan. Sekarang dia memiliki tumpukan mereka, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membuka peti harta karun. Epik harta karun terakhir yang dibuka Si Feng mengejutkannya. Itu terutama berlaku untuk keringkasan Best Master. Sekarang dia telah mendapatkan peti harta karun epik lainnya, Si Feng menjadi gugup. Diam-diam, dia mulai berdoa. Tolong jangan menjadi item epik. Tolong jangan menjadi item epik. Item epik adalah item paling tidak berharga yang bisa didapatkan dari peti harta karun epik. Barang yang benar-benar berharga adalah desain dan resep. Setelah itu, Si Feng mengorbankan 200 unit angkatan hidup dan mengaktifkan Divine Providence, langsung meningkatkan keberuntungannya dengan 70 poin. Dia kemudian mengaktifkan peti harta karun epik. Bab 1019 keberuntungan yang tidak bisa dipercaya. Ketika Si Feng membuka peti harta karun epik, sinar ungu menyelimuti ruang penempaan. Seandainya dia membuka peti di tengah kota sungai putih, dia akan menarik perhatian semua orang. Saat cahaya ungu memudar, kepadatan mana di kamar meningkat secara signifikan dan tetap seperti itu selama beberapa waktu. Ada total tiga item di peti harta karun epik. Satu item adalah baju besi merah mewah yang dibuat dengan detail putih. Armor itu bertatahkan tujuh batu permata, tersusun rapi untuk membentuk larik sihir mini. Mana yang mengelilinginya berkumpul di sekitar susunan ajaib ini, mengembun menjadi lapisan tipis kabut tujuh warna, yang membuat zirah itu luar biasa menarik perhatian. Ketika dia melihat produk jadi, bahkan Si Feng terkejut. Ini pasti armor paling menarik secara visual yang pernah dilihatnya. Armor macam apa ini? Si Feng bertanya-tanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat peralatan yang bisa meningkatkan kepadatan mana di sekitarnya. Meskipun tidak mengenakan baju besi, pikirannya terasa lebih jernih dari sebelumnya. Mana ruang penempaan khusus bahkan lebih padat daripada ruang meditasi dasar. Jika pikiran seorang pemain bisa sejelas ini sepanjang waktu, itu akan sangat membantu pelatihan dan pertempuran mereka. Setelah itu, Si Feng mengklik untuk memeriksa pengenalan armor. Seven Luminaris Battle Armor, Piring Dada, peringkat legendaris terfragmentasi. Persyaratan peralatan, kekuatan seribu persyaratan kelas, berserker ketika dilengkapi pertahanan meningkat seratus. Level pemain. Semua atribut meningkat sebesar 3. Level pemain. Kekuatan meningkat 60%. Kelincahan meningkat sebesar 40%. Daya tahan meningkat 60%. Perlawanan sihir meningkat 30%. Abaikan level plus 2-0. Semua keterampilan berserker plus 5 level. Semua persyaratan level item dikurangi 10 level. Skill pasif tambahan 1 perlindungan 7 bintang, mengurangi kerusakan yang masuk dari pemain dari tingkat yang lebih rendah sebesar 70%, pemain dari tingkat yang sama sebesar 40%, dan pemain dengan tingkat yang lebih tinggi sebesar 20%. Memberikan kekebalan terhadap keterampilan kontrol. Skill pasif tambahan 2 penguatan sihir, meningkatkan kekuatan serangan pemakai sebesar 50%, dan meningkatkan fisik pengguna hingga 30%. Skill aktif tambahan 1 glory dewa langit, memberi kekebalan terhadap semua kerusakan magis, mengurangi kerusakan fisik yang diterima 80%, dan meningkatkan kecepatan gerakan dan kecepatan serangan sebesar 100% selama 10 detik. Cooldown, 1 jam, keterampilan aktif tambahan 2 7 luminaris domain, radius efektif 50 yard. Mengurangi kecepatan reaksi semua musuh di dalam area yang terkena dampak sebesar 30%, kecepatan gerakan sebesar 40%, dan kecepatan serangan sebesar 40%. Pemakainya juga dapat mengendalikan hingga 3 7 luminaris spear. Setiap tombak berisi 200% kekuatan pemakainya dan menyebabkan 500% kerusakan suci. Durasi, 2 menit cooldown. 5 jam, skill saat ini tingkat 1. Tingkat keterampilan akan meningkat dengan tingkat pemain. 7 luminaris battle armor adalah item legendaris yang diciptakan oleh dewa pandai besi, Soros. Selama perang kuno, itu telah sangat rusak oleh Lord of the Abyss. Namun, karena inti armor tempur tetap utuh, perbaikannya hanya membutuhkan 10 kristal dewa. Jumlah kristal-kristal yang diserap saat ini, 0 per 10. Si Feng Linglung untuk waktu yang lama setelah membaca pengantar armor. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu mungkin untuk mendapatkan item legendaris yang terfragmentasi dari Epic Treasure Chess. Itu bahkan item legenda legendaris yang sangat kuat. Siapapun yang menggunakan 7 luminaris battle armor akan menyaksikan kekuatan tempur mereka melambung. Sayangnya, hanya berserkers yang bisa melengkapi baju besi ini. Jika dia bisa melengkapinya, kemungkinan besar dia tidak akan menemukan satu pemain pun di seluruh domain dewa yang bisa menandinginya. Lagi pula, jika dia memiliki dua item legendari yang terfragmentasi, tidak hanya dia akan memiliki keuntungan yang luar biasa dalam hal atribut. Tetapi dia juga akan memiliki keterampilan yang luar biasa kuat. Jika lawannya tidak memiliki peralatan yang serupa, ia tidak akan terkalahkan. Meskipun battle armor memiliki kekurangan yang mencolok. Memperbaiki itu akan lebih mudah daripada memperbaiki item legendaris yang terfragmentasi. Ada kemungkinan yang jauh lebih tinggi bahwa dia bisa memperbaikinya dan mengubahnya menjadi barang. Legendaris sejati Selain dari battle armor, dua buku biasa tergeletak di dalam peti harta karun. Karena si Feng sudah puas dengan Seven Luminaris Battle Armor, dia tidak terlalu memperhatikan kedua buku tua itu. Namun, ketika si Feng membaca teks pengantar mereka, dia terkejut sekali lagi. Efek hati Icarus tidak bisa dipercaya, si Feng terdiam saat dia memegang dua buku. Dari dua buku, satu adalah jurnal rahasia alkimia, sementara yang lain adalah desain untuk menara sihir. Di Guts Domain, kedua buku adalah harta yang hanya bisa diperoleh dengan keberuntungan. Di antara dua buku, Alchemy Secret Journal mencatat resep untuk ramuan eksotis. Namun, hanya maksimal 10 alkemis yang bisa mempelajari resepnya. Ada banyak jenis ramuan di Domain Dewa. Paling umum hanya berlangsung satu atau dua jam. Selain itu, efeknya akan hilang pada saat kematian. Namun, ramuan eksotis berbeda. Tidak hanya mereka memiliki durasi yang lama, tetapi buff mereka akan tetap setelah pemain meninggal dan dibangkitkan. Selain itu, ini hanya efek samping ramuan eksotis. Ramuan eksotis adalah produk dari kerja keras alkemis pengrajin Domain Dewa. Setiap ramuan eksotis sangat kuat. Jurnal rahasia yang diadakan si Feng berisi resep untuk menghasilkan ramuan eksotis bernama Ramuan Stamina Eksotis. Saat dikonsumsi, ramuan meningkatkan stamina maksimum pemain sebesar 10% dan tingkat pemulihan stamina sebesar 80% selama 10 jam. Stamina sangat diperlukan bagi para pemain. Terlepas dari apakah pemain bertempur atau berlari, mereka mengonsumsi stamina. Hanya, jumlah yang dikonsumsi pun berbeda. Jika pemain kehabisan stamina, bahkan jika HP mereka penuh, mereka akan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Oleh karena itu, sebagian besar pemain biasanya beristirahat setelah menggiling monster untuk waktu tertentu, menggunakan kesempatan untuk memulihkan stamina mereka. Jika tingkat pemulihan stamina dan batas maksimum pemain meningkat, mereka akan menjadi jauh lebih efisien saat menggiling. Oleh karena itu, di domain dewa, semua item yang mampu meningkatkan stamina pemain atau tingkat pemulihan stamina mereka sangat berharga. Meskipun ramuan stamina eksotis tidak se-efektif life essence kristal pemurnian darah, efeknya masih sangat baik. Itu berguna untuk pemain ahli dan biasa. Dengan jurnal rahasia alchemy ini, bisnis candlelight trading firm akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Namun, dibandingkan dengan jurnal rahasia alkimia, desain konstruksi menara sihir benar-benar berguna bagi Zero Wing sekarang. Dalam Guts domain, pemain dapat membeli senjata defensif di asosiasi petualang setelah berhasil merebut kota atau saat membangun kota. Menara pertahanan adalah salah satu senjata pertahanan paling umum. Tidak hanya mereka memiliki kekuatan senjata yang besar, tetapi jangkauan serangan mereka juga relatif besar. Namun, menara adalah senjata pertahanan paling dasar. Ada banyak pemain lain yang bisa ditemukan di tempat lain. Basic Mana Pulse Cannon adalah salah satu contohnya. Sayangnya, itu sangat mahal. Selain itu, tidak hanya memiliki cooldown yang sangat panjang, tetapi juga mahal untuk dioperasikan. Meski begitu, serangannya adalah kekuatan untuk dilihat. Satu ledakan hampir bisa menyaingi kekuatan mantra penghancuran skala besar tier 4. Menara pertahanan tidak bisa bersaing dengannya. Namun, ada sesuatu yang bahkan lebih maju dari dua senjata pertahanan yang disebutkan sebelumnya, menara sihir. Bahkan delapan menara pertahanan tidak cocok untuk kemampuan pertahanan satu menara sihir. Inilah tepatnya alasan bahwa menara dasar telah menjadi bangunan utama di masa lalu si Feng. Sayangnya, membangun menara sihir sangat sulit. Sekarang si Feng memiliki desain, dia akan membutuhkan banyak sumber daya untuk membangunnya. Bab 1020 Atribut Melonjak Si Feng memandang desain konstruksi menara sihir yang sudah compang kemping di tangannya. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak bersemangat sekarang. Pada kenyataannya, menara sihir tidak terlalu berharga bagi persekutuan domain dewa saat ini, bahkan tidak sebanding dengan Alchemy Secret Journal. Namun bagi si Feng, nilainya jauh melampaui barang legendaris yang terfragmentasi. Jika ia membangun sebuah kota di kerajaan Star Moon, potensi keuntungan kota itu bahkan akan cukup untuk menggoda Super Guild untuk menyerang mereka. Mengabaikan semua biaya untuk diri mereka sendiri. Bagaimanapun, sebuah kota jauh lebih besar daripada kota. Tidak ada kota yang bisa dibandingkan dengan populasi yang bisa dimiliki oleh sebuah kota. Orang juga dapat membangun beragam bangunan di kota. Yang paling penting, para pemain yang mencari hiburan akan berduyun-duyun ke kota, yang dapat berdampak ekonomi secara besar-besaran. Lalu ada menara mana, yang akan memungkinkan pemain yang tinggal di dalam kota untuk mengakumulasi penggemar AAXP. Dengan kekuatan Zero Wing saat ini, melawan Super Guild adalah bunuh diri. Setelah masa perlindungan kota berakhir, Zero Wing tidak akan dapat mempertahankan kota dengan kekuatannya sendiri. Ketika saatnya tiba, orang lain akan mengambil kota dari mereka. Si Feng tidak ingin melihat itu terjadi. Itulah alasan mengapa Si Feng tidak akan membangun kota sekarang, terlepas dari apakah ia mampu atau tidak. Tanpa kekuatan yang memadai, kekayaan berlebihan hanya mengundang bencana. Dia tidak akan dengan naif percaya bahwa Super Guild itu dengan ramah akan menawarkan untuk bekerja sama dengan Zero Wing. Untuk memulainya, keberadaan ini bermain game realitas virtual untuk menghasilkan uang, bukan untuk bersenang-senang. Jika mereka sepenuhnya mampu menuai manfaat sendiri, mengapa mereka berbagi? Jika Zero Wing ingin bekerja sama dengan Super Guild, ada prasyarat, persekutuan harus bisa melindungi kota yang dibangunnya. Kalau tidak, tidak ada gunanya. Itu mirip dengan pertemuan dengan Dragon Phoenix Pavilion. Si Feng khawatir tentang pertahanan kotanya. Mendapatkan desain menara sihir tidak diragukan lagi merupakan kabar baik. Begitu dia membangun kotanya, dia hanya perlu membangun beberapa menara sihir untuk melindunginya. Pada saat itu, dengan kekuatan Zero Wing yang terus meningkat, mempertahankan satu kota seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, seperti desain tempa arai teleportasi sihir, desain menara sihir memiliki kegunaan terbatas. Hingga lima menara sihir dapat dibangun dengan satu desain. Ini sudah cukup untuk Si Feng. Aku telah merencanakan untuk menambahkan beberapa menara lagi untuk menstabilkan keselamatan Stone Forest Town. Sepertinya itu tidak perlu sekarang, Si Feng tersenyum. Dia kemudian menghubungi Aquaros, menginstruksikannya untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan pemain lifestyle untuk membangun menara sihir di kota hutan batu. Tidak seperti produksi item lain, konstruksi menara sihir tidak memerlukan kelas gaya hidup tertentu. Bahkan, tiap pemain bisa membangun menara sihir. Itu hanya masalah kecepatan dan efisiensi. Namun, untuk membangun inti menara sihir, pemain harus mampu menggambar arai sihir tingkat menengah. Setelah semua, komponen paling penting menara adalah arai ajaib dan sirkuit mana. Untuk Si Feng, yang mampu membuat arai sihir tingkat menengah, membangun sirkuit mana tower sihir akan menjadi sepotong kue. Adapun peralatan Magic Light Set, Si Feng menempatkan proyek pada penundaan sementara. Dalam hal apapun, tidak ada orang lain di persekutuan yang bisa melengkapi set saat ini. Jumlah set yang sudah dia hasilkan lebih dari cukup untuk saat ini. Si Feng kemudian mengganti peralatan set TR1 dengan peralatan set cahaya sihir berperingkat emas. Setelah itu, ia mengganti ketiga kit perisai menengah-menengahnya dengan versi Advance. Segera, atribut dasarnya melonjak ke tingkat yang baru. Kekuatannya langsung menembus ambang batas 1200 poin. Dia secara signifikan lebih kuat daripada Lord pada level yang sama. HP-nya juga melonjak menjadi 32.550. Sementara pertahanannya mungkin bisa membuat MT-0 kola nomor 1, kola tidak bisa berkata-kata. Dengan set peralatan ini, aku mungkin bisa solo Lord level 50 biasa tanpa keterampilan berset. Ketika Si Feng mengepalkan tangannya, dia bisa merasakan bahwa kekuatan tempurnya telah mencapai ranah baru. Dia harus mengakui bahwa ada perbedaan besar antara level 50 dan level 45 dalam hal atribut. Setelah Si Feng beralih ke peralatan barunya, ia menggunakan Demon Mask untuk mengubah penampilan Magic Light Set menggunakan penampilan sebelumnya. Dengan cara ini, orang luar tidak akan melihat adanya perubahan pada senjata atau peralatannya, dan mereka tidak akan bisa mengukur kekuatannya tanpa melawannya. Ketika Si Feng tiba di lantai bawah dan hendak mengatur ulang penghitung di aula lantai pertama Firle Light Trading Firm, dia memperhatikan bahwa jumlah pemain di aula telah menurun secara signifikan. Selain itu, beberapa pemain di sini mengejek produk perusahaan perdagangan. Perusahaan perdagangan cahaya lilin tidak masuk akal. Baik firma perdagangan surgawi dan firma perdagangan Blackwater masing-masing menjual batu cahaya masing-masing untuk 80 tembaga, namun Candle Light masih menjualnya masing-masing untuk perak. Aku pikir aku akan lebih baik berbelanja di dua perusahaan perdagangan lainnya. Bukankah Lightstone seharusnya menjadi produk khusus Candle Light? Apa? Kamu tidak tahu? Belum lama ini, baik perusahaan perdagangan surgawi dan perusahaan perdagangan Blackwater mengumumkan bahwa mereka menjual batu ringan. Selain itu, mereka menjual masing-masing batu hanya dengan 80 tembaga dan telah menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah menaikkan harganya, tidak seperti perusahaan dagang berhati hitam. Yang hanya ingin membuat kita kering. Apa? Mereka sangat murah? Jika aku tahu, aku tidak akan membeli begitu banyak batu cahaya dari cahaya lilin. Petik 2 Sementara beberapa pemain ini mengobrol keras, para pemain di sekitarnya yang mendengar percakapan mereka dengan cepat mengubah pikiran mereka tentang membeli batu cahaya dari toko. Mereka mulai menyaring perusahaan perdagangan Candle Light untuk mencari kesepakatan yang lebih baik. Jelas bahwa mereka akan menyelidiki produk-produk baru perusahaan perdagangan surgawi dan perusahaan perdagangan Blackwater. Bahkan 20 koin tembaga adalah jumlah uang yang signifikan bagi pemain biasa. Jika mereka menggunakan 5 batu ringan dalam sehari, mereka bisa menghemat hingga 1 koin perak setiap hari. Itu cukup uang bagi pemain independen untuk membeli sendiri beberapa minuman di bar. Jika mereka menabung selama beberapa hari, mereka juga bisa membeli sepotong perunggu atau peralatan misterius besi yang bagus. Mereka benar-benar cepat mengulurkan tangan. Si Feng melirik beberapa pemain independen yang berbicara satu sama lain. Dia kemudian memanggil antarmuka sistem toko dan memindahkan para pemain ini keluar dari toko. Dia melarang mereka secara permanen dari semua toko Candle Light. Sangat jelas bahwa orang-orang ini tidak punya niat untuk membeli apapun dari Candle Light. Mereka dipekerjakan oleh Heavens Burial atau Blackwater untuk datang ke sini dan mencuri pelanggan. Kalau tidak, mengapa orang-orang ini repot-repot datang ke Candle Light jika mereka tahu bahwa firma perdagangan surgawi dan perusahaan perdagangan Blackwater menjual batu cahaya? Alih-alih mengoceh di toko, tidak menunjukkan tanda-tanda pergi. Siapapun yang mendengar berita kemungkinan akan bergegas keluar dari toko seperti pelanggan sebelumnya. Sial, kenapa aku tidak bisa masuk ke toko? Perusahaan perdagangan macam apa ini? Mereka berani mengusir pelanggan mereka? Aku tidak akan pernah kembali. Petik 2 Setelah si Feng mengusir beberapa pemain independen dari Candle Light Trading firm, para pemain berdiri di luar toko, mengutuk dengan marah. Sangat cepat, mereka menarik perhatian orang yang lewat. Perusahaan perdagangan cahaya lilin keterlaluan. Bagaimana mereka bisa secara acak menendang orang keluar dari toko mereka? Apakah tidak ada yang mengatakan bahwa pelanggan sama dengan Tuhan? Mereka berani mengusir Tuhan dari toko mereka. Mereka pasti ingin keluar dari bisnis? Menurutku, Candle Light bukan lagi teman bagi para pemain. Mendengar kata-kata itu, kerumunan di jalan mulai membahas tentang perusahaan perdagangan Candle Light. Ketidakpuasan mereka meningkat ketika diskusi berlanjut. Namun, si Feng tidak memperhatikan situasi di luar toko. Sebagai gantinya, dia membuka konter baru di aula lantai pertama. Dia kemudian menempatkan 10 Advance Mana Armor Kit pada layar di dalam lemari konter. Terima kasih. Terima kasih.